Jadi tak selesai semuanya. Kita mau komit yang benar-benar. Yang benar-benar, selesai semuanya. Tiga. Dan gerakan yang berikutnya adalah tangan di kepala. Salam komandum. Satu, dua, tiga. Dan sesi berikutnya mau diizinkan Bapak Kepala Terselapak Gubernur untuk peserta seluruh. Peserta hari ini. Jadi tak selesai semuanya. Kita mau komit yang benar-benar. Yang salah-salah. Saya berharap itu. Terima kasih Pak Firman. Ikuti terus. Saya yakin kalau Dapur Pak Firman teriak, ah begitu. Jangankan dia duduk-duduk ini. Dia lantas saja takut gitu. Pendek umur dia bisu-bisu. Dia macam-macam. Kita bersama semua stakeholder yang mempunyai decision maker tentang pajak berkendaraan di Sumatera Utara ini. Saya tak cerita panjang-panjang. Kalian pasti sudah tahu bahwa setiap tahun ada pemutihan, pemutihan. Dan ini kegiatan yang kurang sehat, kata Pak Panca. Untuk itu ada commitment bersama kita untuk menegakkan satu kepastian bahwa siapa yang berhak membayar, siapa yang mempunyai kewajiban membayar, dan kemana bayar itu. Nah hari ini diputuskan. Tadi kami sudah rapat singkat dan melakukan hal itu. Ada undang-undang nanti disampaikan orang yang berundang yang menyampaikannya. Mengatakan 5 tahun plus 2 tahun itu adalah ada kepastian. Tidak ada lagi ke depan untuk komunikasi lain selain menegakkan aturan itu. Untuk diketahui, saudara-saudara wartawan sekalian, dari 7 juta kendaraan kita hanya baru 30 persen bisa melakukan pajak kendaraan yang ada di Sumatera Utara ini. Itu dengan 2,4 triliun masuk ke pendapatan daerah provinsi. Nah ini kalau bisa 60 persen saja dia bisa bertambah sampai 7 triliun. Kalau tambah 7 triliun, itu sudah bisa 9 triliun. 9 triliun bisa mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan dalam membangun di Sumatera Utara ini, terkhusus infrastruktur. Ini yang perlu saya sampaikan. Silahkan ada yang ditanyakan.